Awas bu, awas bu Ibu, ibu, ke sisi bu Ibu, ibu, kereta bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat pencinta kereta api Sore ini saya sedang berada di sekitaran stasiun Cimekar Nah disana itu ada stasiun Cimekar baru Yang masih dalam proses pembangunan Dan saya sedang berada di JPL Atau di perlintasan sebidang dekat stasiun Cimekar Dan di sebelah timur atau sebelah kanan tempat saya berdiri ini Itu adalah stasiun Cimekar yang saat ini masih beroperasi Sore ini Sabtu 14 Januari 2023 Sebenarnya tadinya saya lihatnya itu Mau ke Masjid Raya Al-Jabar, Bandung Karena ini cuacanya lagi hujan Jadi saya berteduh dulu di sekitaran JPL Dekat stasiun Cimekar ini Nah ini ada bangunan atau Seperti pos ya Jadi saya menunggu disini Sambil menunggu kereta lobaya Ya itu teman-teman Baru saja lobaya pagi Asal stasiun Solo Balapan Melintas langsung di stasiun Cimekar Dengan S35 panjangnya teman-teman Nah ini dia teman-teman Ini adalah stasiun Cimekar Baru yang sedang dalam proses pembangunan Yang nantinya akan menggantikan stasiun Cimekar lama Karena nantinya stasiun Cimekar ini akan diproyeksikan menjadi stasiun besar Seiring dengan dibangunnya atau akan beroperasinya nanti Jarur Real Kereta Cepat Jakarta-Bandung Yang ada di sebelah selatan ya Sebelah selatan ini Ada stasiun Tegal Luar Dan juga di sebelah barat itu ada Masjid Al-Jabar Karena untuk menjangkau stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dan Masjid Al-Jabar Stasiun Cimekar inilah yang aksesnya itu Atau posisinya lebih dekat Dengan Masjid Raya Al-Jabar Dan stasiun Kereta Cepat Bandung nantinya Nah ini baru saja melintas ke lokal Bandung Raya Relasi stasiun Cicalengka Stasiun Bandung Dan stasiun Padalarang Ya karena cuaca hujan Setelah tadi saya mengabadikan ke lokal Bandung Raya Hujan cukup deras Dan di belakang ke lokal Bandung Raya itu Sebenarnya tadi itu Argo Willis Karena hujan terlalu lebat Jadi saya tidak bisa mengabadikan Nah ini saya sedang berkedur di lokasi stasiun Cimekar Yang sedang dalam proses pembangunan Dan tadi terlihat atap-atapnya atau langit-langitnya Sudah terpasang lampu-lampu LED untuk penarangan Dan ini saya berada di peron Di stasiun Cimekar yang baru Yang sedang dalam proses pembangunan Nah ini terlihat tangga untuk skybridge Ya disini sangat terlihat jelas Nantinya stasiun Cimekar ini akan dilengkapi dengan skybridge Untuk menyebrang para penumpang Dari peron 1 ke peron 2 Jadi tidak melintasi jalur rel kelet api Ya teman-teman hujan semakin deras Dan sebentar lagi Akan melintas di jalur 2 stasiun Cimekar ini Ka Malabar Dari arah stasiun Bandung Ya sudah terlihat jelas Dari sini sinyal elektrik di perlintasan Dan dekat stasiun Cimekar sudah menyalah hijau Jadi sebentar lagi Sudah tidak lama lagi Akan melintas Ka Malabar Dan Ya itu Palang pintu Dari perlintasan Semedang yang dekat stasiun Cimekar Sudah tertutup Awas bu Awas bu Ibu ibu ke sisi bu Ibu ibu kereta bu Allah Aduh Hampir Ibu 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 Sambar Ka Malabar Nah itulah Teman-teman Pentingnya kita berhati-hati Di Sekitaran area Peron Atau di area stasiun Cimekar Api Jangan sampai kita melebihi garis kuning yang sudah Ada di sini Terkadang kita sering lupa Atau mengabaikan Hal-hal yang Sepele sebenarnya Dan akan berakibat fatal bagi kita Nah ini dia teman-teman Pemandangan Masjid Al-Jabar Dengan Sunsetnya ini Sungguh Sungguh indah ya terlihat dari Dari stasiun Cimekar ini Dan ini para pengunjung Masjid Al-Jabar Meskipun hujan Ini tidak menyurutkan ya Buat para pengunjung untuk Melihat dari dekat Kemegahan dari Masjid Raya Al-Jabar Dan ini Akses yang Paling dekat Yang menuju Dari stasiun Cimekar Menuju ke arah Masjid Raya Al-Jabar Dengan melewati Sisi sebelah Sebelah Kiri ya Dari stasiun Cimekar yang baru ini Dan semakin sore Atau semakin Menjelang maghrib Para pengunjung Yang akan mengunjungi Masjid Raya Al-Jabar ini Justru Semakin ramai ya Berdatangan Dengan menggunakan Kereta api lokal Yang turun di stasiun Cimekar ini Baiklah teman-teman Karena ini waktunya juga Sebentar lagi Akan menjelang maghrib Kita sudahi dulu Perjumpaan kita kali ini Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton Video ini sampai habis Dan terima kasih juga Buat teman-teman Yang sudah mendukung Channel Jin Westrend ini Kritik dan saran Dari teman-teman Untuk perkembangan Channel Jin Westrend ini Selalu saya tunggu Di kolom komentar ya teman-teman Mohon maaf atas segala kekurangan Wabillahi Taufiq Walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Reh Sub indo by broth3rmax